Nah, hari ini pemirsa umat muslim lagi banjir daging nih kayaknya. Dan kira-kira kalau Anda bingung ini mau diolah jadi apa, kami punya olahan yang satu ini, ini bisa menjadi referensi. Ada beef bourguignon, kuliner khas Perancis. Ya, dan ini juga masih soal olahan daging, pemirsa ada kuliner khas dari Indonesia, yaitu rawon. Menjadi bagian dari ajang kuliner rawonan yang memecahkan rekor muri sebagai rawon dengan porsi terbanyak, yaitu mencapai lebih dari 5.000 porsi. Potongan daging yang disajikan bersama kentang tumbuk ini bernama beef bourguignon. Hidangan khas Perancis ini dibuat dari olahan daging yang direbus bersama potongan jamur dan tomat. Hidangan ini bisa kita jumpai di sebuah restoran makanan Perancis di Jalan Pagermane, Lembang, Jawa Barat. Proses pembuatannya cukup mudah dengan bahan yang tidak sulit dicari. Seperti daging sapi, butter, jamur, tomat cherry, bawang putih, kentang, serta brown sauce atau saus kecoklatan yang biasa disantap bersama steak. Langkah pertama, tumis kentang tumbuk bersama susu cair hingga tekstur kentang menjadi lebih halus. Selanjutnya, tumis daging bagian tenderloin yang sebelumnya sudah direbus. Tambahkan potongan bawang putih, jamur, dan tomat. Masak dengan api kecil. Selanjutnya, tuangkan saus, lalu masak kembali hingga matang. Nah, untuk penyajiannya, susun mashed potato atau kentang tumbuk bersama selada di atas piring. Kemudian, tuangkan daging dan jamur yang telah dimasak. Beri hiasan seperti daun seledri atau bunga yang bisa dimakan untuk mempercantik penampilan. Satu porsi beef bourguignon di restoran ini dijual seharga Rp94.000 per porsinya. Grup untuk potongan memberikan... Masih soal daging sapi, tapi yang satu ini merupakan kuliner khas Indonesia di Agni Rawon. Bertempat di alun-alun kota keraksaan Kabupaten Probolinggo, sebuah festival kuliner rawonan diramaikan oleh ribuan warga pada Rabu pagi. Puluhan pelaku usaha kecil menengah hingga pengelola rumah makan terlibat dalam festival ini hingga berhasil memecahkan rekor muri dengan porsi nasi rawon terbanyak di Indonesia. Jumlah porsi rawon yang tersedia mencapai 5.236 porsi. Dengan jumlah sebanyak itu, ribuan nasi rawon tetap ludes di serbu warga. Pemecangan rekor muri yang digelar Polres Probolinggo dalam rangka hari Bayangkara ke-76 ini sekaligus mengkabanyikan agar warga tidak takut makan olahan berbahan daging sapi. Daging sapi di pasaran dipastikan sehat, bebas dari penyakit. Kita bisa melihat kondisi PMK saat ini tidak hanya berdampak pada para pepernak langsung tetapi juga para pemilik rumah jagal, kemudian para pedagang daging sapi, kemudian pemilik slep daging maupun para UMKM yang menggunakan bahan dasar sapi ini sangat terdampak. Selain rawon, pihaknya juga menyediakan minuman susu sapi dari KUD di wilayah kecamatan Kruciwuk, Robolinggo sebanyak 760 liter.